Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini video tentang PR roda 3 servis filter oli dibagian ini filter oli berada tempat diamnya filter oli di sebelah sini guys ini menurut rekomendasi dari si perancang mesin si pembuat mesin dari pabrikan sana tertera sekali di sini oil filter bersihkan setiap 1000 km Nah untuk anda yang ingin membersihkan bagian ini mungkin kurang lebih olinya harus dikuras dulu ya sebab kalau tidak dikuras bisa jadi nanti olinya akan nyembur lewat sini kalau tidak di kalau tidak di kuras dulu olinya oke guys nah betul sekali nih olinya di sini akan banyak sekali nanti akan tertinggal banyak sekali walaupun sudah dikuras guys nanti usahakan biasa ya diingat-ingat kembali apa yang tadinya akan dibuka maka ketika akan memasukkan kembali ini harus sesuai posisi letak posisinya disini ada ring ring olinya ring olinya ring per semacam per ya per filter oli ini kita tinggal cabut saja oke guys seperti ini nih nah berarti betul sekali ya pentingnya membersihkan filter oli itu ternyata seperti ini guys banyak sekali berarti semacam gram 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 karena terjadinya pergesekan di ruang mesin akan ikut masuk naik ke atas nah sebelum naik ke atas akan dilakukan penyaringan lewat sini guys tuh wih betul sekali ya saya berapa tahun ini nggak dibersihkan ini nggak dibersihkan jadinya seperti ini penting juga ya guys penting juga diingat-ingat lagi posisinya di sini nah sini nanti dimasukkannya di bagian ini di sana ada tonjolan ini masuk ke tonjolan mungkin alur kerjanya dia akan masuk ke sini ada saluran oli ya saluran oli disini semacam lubang untuk perputarannya sebelum naik ke atas dibilas di sini dulu dibilas di sini langsung dia mungkin naik ke sana ke atas saya juga kurang tahu pasti skema alur-alurnya hanya saja oli yang bersih itu oli yang tanpa campuran bubuk-bubuk seperti ini oli yang bersih ya diperlukan di luang bakar sini sebagai polu masan di blok silinder dinding piston dinding silinder dibutuhkan membutuhkan suatu pelumasan terutama utamanya adalah oli oli yang baik itu ya harus bersih guys kalau seperti ini saya juga karena ada yang berkomentar saja ini dibersihkan guys kurang lebih lima tahun seperti ini kalau dibiarkan ya sebegitulah bisa jadi olinya dia tidak lancar atau sedikit karena si semacam sulingan di sini ya maka kalau padat di sini kotorannya manfaat ya tidak lancar naik ke atas-atasan dinding pistonnya itu apa ya semacam banyak goresan segitu saya udah sudah mengganti rutin kulinya ya kalau tidak rutin ya bisa jadi parah itu dinding piston sama pistonnya tuh penghasil kompresi guys Oke kita bersihkan ini dulu biasanya sih di seharusnya pakai bensin atau disemprot pakai kompresor ini gimana ini bagi yang punya kompresor disemprot saja pakai kompresor kompresor Hai wihis parah guys eh Hai lap dululah Hai bersihkan dulu ininya Hai kalau bisa sih bagus-an Hai dikrok dulu pakai semacam bensin nanti hati-hati guys ininya jangan sampai tertekan ini kasa-kasa kecil ini Hai ini kasa kecil ya Hai bukannya semacam kawat nyamuk ini seperti yang Hai bahannya sama dengan ini dengan yang ada di kran bensin itu filter saringan bensinnya ya bahannya seperti itu Hai wuh wuih Hai saya begitu kurang memperhatikan ini guys sudah tahu tertera Hai tiap seribu kilometer saya 4-5 tahun baru diingat ini ya minimal eh berapa ya Hai paling rendah tiga bulan lah diingat ini Hai bersihkan Hai jangan meniru gaya saya ini terlalu asik narik begini Tandanya banyak ke awusan di Hai ruang mesin ini Hai sejadi ini banyak bubuk gram Hai kuis kita bersihkan sajalah Hai terima kasih bagi yang berkomentar tentang filter Oli Hai masih apa itu Hai saya berterima kasih kepada anda sudah mengingatkan Hai setelah ini kita bersihkan ya kalau tidak punya kompresor Hai boleh pakai gosok gigi pakai bensin ininya biar layur Hai kalau tidak pakai bensin kita coba pakai ini nih Hai 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 kugus Hai Hai apa ini sabun colik Coba kita coba pakai sabun colik guys hai 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 Nah seperti inilah penampakannya ini semuanya dibersihkan covernya ini dibersihkan nah di bagian ini dibuka dengan hati-hati ya saya juga baru-baru tahu ini bisa dibuka guys nah penampakan dalamannya seperti ini nanti pasangkan lagi kalau ini lem lem bekas ini ya sepertinya tidak di produk lem lagi nah di bagian ini kalau ada yang menggumpal ada yang tertahan di sini seperti halnya kadang lem lem gasket bekas lem itu ya akan masuk ke sini guys bersihkan-bersihkan lagi ininya oke setelah ininya tidak ada yang mengganjal boleh kita tambah-tambah bersihkan dengan lap ya kalau bagus sih kalau punya lem dilem lagi ya guys lagi ya pokoknya lap sampai bersih ya Nah setelah ini kita teringkan boleh dijemur boleh disiram lagi dengan air mengalir dari kran air kran ya kalau bisa sampai kering guys terjemur aja ya setelah bersih kita jemur sampai kering setelah kering baru kita pasangkan lagi oke seperti itulah mungkin ah lumayan penting bukan lumayan lagi ya sangat strategis fungsi filter oli ini untuk sebuah pelumasan di bagian mesin ini sudah dikeringkan sudah dibersihkan semuanya segini adanya segini bersihnya karena beberapa tahun tidak dibersihkan ya seperti tadi yang menggumpal memadat seperti itu oke cara memasangkannya nanti sana ada tonjolan lubang pelumasan sirkulasi polinya kita masukkan ke sini harus masuk ya guys nah masuk posisinya center jangan lupa ininya nah nanti untuk perekatan kesini supaya lebih rapat pakai lem gasket secukupnya saja pelik kesini kemudian bincangkan bautnya oke seperti itu saja terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat sampai bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terus semangat tidak bisa dibuat tapi rugi dari video Terima kasih.